Dikisahkan setelah Rahwana memperoleh anugerah dari Dewa Siwa, ia pun kembali ke kerajaan Alengka. Kemudian, Rahwana dan pasukannya ingin melakukan penyerangan untuk menaklukkan ras manusia, asura, raksasa, detya, danawa, dan makhluk surgawi. Dengan kekuatan yang dimilikinya, Rahwana menaklukkan patala atau dunia bawah tanah. Ia mengangkat airawan sebagai raja, sedangkan Rahwana sendiri menguasai ras asura di tiga dunia. Setelah berhasil menguasai para raja dunia, Rahwana mengadakan buah cara besar sebagai penobatan dirinya diangkat sebagai maharaja. Dengan kekuatan yang dimilikinya, Rahwana menjadi sombong dan serakah. Ia menaklukkan banyak Dewa, makhluk surgawi, dan bangsa naga. Selain terkenal sebagai penakluk tiga dunia, Rahwana juga terkenal akan pertualangannya menaklukkan para wanita. Rahwana memiliki banyak istri cantik yang berasal dari berbagai penyuru dunia, dan semua wanita merasa beruntung apabila Rahwana menikahinya. Diceritakan pertemuan Rahwana dengan seorang pertapa wanita bernama Wedawati. Wedawati mengadakan pemujaan kehadapan Dewa Wisnu agar ia diterima menjadi istrinya. Ketika Rahwana melihat kecantikan Wedawati, hatinya terpikat dan ingin menikahinya. Rahwana meminta Wedawati untuk menghentikan pemujaannya, dan ia merayu Wedawati agar bersedia untuk menikahinya. Karena Wedawati menolak, Rahwana mencoba untuk melarikannya. Kemudian, Wedawati bersumpah bahwa ia akan lahir kembali sebagai penyebab kematian Rahwana. Setelah berkata demikian, Wedawati membuat api unggun dan menceburkan diri ke dalam api itu. Bertahun-tahun kemudian, Wedawati lahir kembali sebagai sita yang akan diculik oleh Rahwana, sehingga Rahwana yang merupakan istri dari sita harus turun tangan untuk membunuh Rahwana. Rahwana yang sebelumnya menganggap remeh kekuatan manusia, akhirnya tewas di tangan Rahwana, yang merupakan manusia perwujudan dari Awadara Wisnu. Kisah ini mengajarkan kita bahwa keserakahan, kesombongan, dan anugerah kekuatan pasti ada batasnya di dunia ini. Di sisi lain, Rahwana dianggap sebagai palawan oleh rakyatnya, karena mampu memimpin Alenka dengan membuat rakyatnya sejahtera. Rahwana juga banyak menjadikan kuil Siwa sebagai wujud hormat dan baktinya kepada Dewa Siwa sampai akhir hidupnya.